Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas materi dengan tema Muhammad bin Al-Hasan Al-Sahibani dengan dosen pengampu Muhammad Ali Tamrin MSY Sebelum melanjutkan ke materi izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota yang pertama Putri Sinta Dewi dengan Lim 141 yang kedua Putri Zuwana Indari dengan Lim 142 yang ketiga Kurotu A'yunina dengan Lim 144 yang keempat Risma Rizkyan Amalia dengan Lim 153 dan yang kelima Freddy Dwi Prasetyo dengan Lim 187 Pembahasan materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama biografi Muhammad Al-Hasan Al-Sahibani yang kedua hasil karya Muhammad Al-Hasan Al-Sahibani dan yang ketiga hasil pemikiran ekonomi Islam Muhammad Al-Hasan Al-Sahibani Nama lengkap Al-Sahibani adalah Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farkot Al-Sahibani yang lahir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi di kota Wasid ibu kota dari Irak pada masa akhir pemerintahan Bani Muawiyah ayahnya berasal dari negeri Syaiban Jazirah Arab bersama orang tuanya Al-Sahibani pindah ke kota Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah di kota tersebut ia memahami Fik Al-Al-Rai yang mengandalkan akal dia juga mempelajari sastra bahasa syair termasuk gramatika serta mempelajari ilmu agama seperti Al-Quran, Hadis dan fikir kepada para ulama setempat seperti Mus'ar bin Kadam Sufyan Sauri bin Zar dan Malik bin Magul pada usia 14 tahun Al-Sahibani berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun setelah 4 tahun Abu Hanifah meninggal dunia dan ia tercatat sebagai penyebab-penyebar mahasiswa Bhanavi kemudian Al-Sahibani kembali ke Bagdad yang berada dalam kekuasaan Daulah Bani Abasyah setelah Abu Yusuf meninggal dunia Khalifah Harun al-Rasid mengangkat Al-Sahibani sebagai hakim di kota Rikwah Irak pada tahun 149 Hijriah atau 766 Masehi sampai 193 Hijriah atau 809 Masehi namun tugas ini hanya berlangsung singkat karena ia mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fikih Al-Sahibani meninggal dunia pada tahun 189 Hijriah atau 804 Masehi di kota Array dekat heran pada usia 58 tahun yang selanjutnya adalah hasil karya Muhammad Al-Hasan Al-Sahibani hasil karya Muhammad bin Al-Hasan bin Karim Farhat Al-Sahibani diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu yang pertama Zarir Al-Riwayah Zarir Al-Riwayah yaitu kitab yang dituliskan berdasarkan pelajaran yang diberikan Abu Hanifah seperti Al-Mapsud Al-Jami Al-Kabir Al-Jami Al-Sagir Al-Siyar Al-Kabir Al-Siyar Al-Sagir dan Al-Ziyadat dan yang kedua adalah Al-Nawadir Al-Nawadir yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pandangannya sendiri seperti Amali Muhammad Fi Al-Fiq Al-Ruhayyad Al-Maharid Fi Al-Hiyal Al-Rat Allah Al-Madinah Al-Ziyadah Al-Atsar dan Al-Kas Materi selanjutnya yaitu hasil pemikiran ekonomi Islam Muhammad Al-Hasan Al-Sahibani yang pertama Al-Kas atau kerja upaya untuk memperoleh harta dengan berbagai cara yang halal menurut Al-Sahibani kerja merupakan aspek yang penting dalam aktivitas produksi yang kedua kekayaan dan kefakiran atau kemiskinan Al-Sahibani berpendapat bahwa sebaiknya manusia hidup berkecukupan dan bukan dengan gaya hidup yang berlebihan tetapi akan lebih baik jika kelebihan tersebut digunakan untuk kebaikan yang ketiga klasifikasi usaha-usaha perekonomian Al-Sahibani mengklasifikasikan usaha perekonomian menjadi empat yaitu sewa-mewa perdagangan pertanian dan perindustrian nomor empat kebutuhan-kebutuhan ekonomi menurut Al-Sahibani kebutuhan yang perlu dipenuhi bagi manusia yaitu makan minum pakaian dan tempat tinggal yang kelima spesialisasi dan distribusi pekerjaan manusia akan selalu saling membutuhkan yang lainnya Allah memberi kemudahan kepada manusia untuk menguasai pengetahuan tertentu dan kepada yang lain untuk menguasai pengetahuan lainnya sehingga manusia dapat bekerja sama dan saling tolong-menolong sekian materi yang dapat kami sampaikan ada kurang lebihnya mohon dimaafkan ya semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati